hai 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 welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya Maharani travel di video kali ini saya lagi review makanan yang ada di Somerset tempatnya di sini dan menikmati memasakannya di sini Indonesia banget kita lagi ada order Soto Betawi dan Soto Madura kalian mau makan di sini bisa datang ke Somerset atau di paya lebar itu cabangnya ada di sini enggak sekhawatir di depan kan sudah ada harga dan menunya jadi sebelum masuk kalian bisa baca-baca dulu ada menu apa aja sih atau makanan apa yang kalian cari mungkin ada salah satunya ada di daftar menu jadi kalian bisa request atau order yang kalian mau kalau untuk arganya sendiri bagi saya standart ya karena ini lokasinya ada di dalam mall jadi jangan bandingkan sama yang di Kopi Tiam gitu untuk rasanya sendiri harus coba deh Tara beginilah tampilan depan kedainya cucok nggak sih tepatnya bagus deh rekomen banget buat kalian saya yakin kalian yang datang ke Somerset jangan lupa mampir ke Tok 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 kede makanan Indonesia karena saya sudah melihat daftar menunya saya mau masuk ke dalam dan order karena di dalam sudah ada teman saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Harri karena saya ordernya tadi soto betawi dan soto Madura di sini lihat mau coba di soto betawinya dulu ini dengan nasi seperti ini rasanya Indonesia banget ini soto manduranya rasa jeruknya itu jeruk nipisnya itu mantep kuahnya ngaldu banget dan sekarang soto betawinya itu kayak ada santan-santannya gitu jadi dia dikasih dikasih apa namanya ini kerupuk melinjo kalau di Surabaya namanya kerupuk melinjo ada kentangnya di dalamnya juga jadi beda lah Jawa Timur gitu beda ini pakai santan ya karena melinjo-nya sudah hanyut di kuahnya jadi rasanya tercampur sama melinjo-nya gitu sebenarnya saya enggak bersuka melinjo ya tapi cobalah enak enak banget disini dagingnya kayak sudah disuir-suir gitu jadi lebih mudah untuk mengunyahnya dagingnya empuk banget kalau nasi mesti bercampur sama kuahnya ya selamat menembuk banget selamat menikmati 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 selamat menikmati